Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan section 7 Your Turn Reading di halaman 50 sampai dengan halaman 51 di buku paket Bahasa Inggris, English for Nusantara untuk SMPM Test, kelas 8 semester 1 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Dari yang A, read Monita's blog below and answer the question. Baca blog Monita di bawah ini, kemudian jawab pertanyaannya. Ini blognya, silakan kalian baca masing-masing. Kemudian kita lanjut ke bagian yang B, answer the following question based on the text. Jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan text yang ada di atas. Langsung saja nomor 1, how did Monita celebrate here Independence Day? Jawabannya, she joined a school parade. Yang kedua, what did Monita do before the parade? Jawabannya, prepare here costume. Nomor 3, why did they run back to their class in the middle of the parade? Jawabannya, because of the rain. Yang keempat, who won the best costume in the parade? Jawabannya, a student from another class. Yang kelima, why did Monita not wear red and white clothes? Jawabannya, because she wore a cut Nyak Din costume. Cut Nyak Din costume. Yang keenam, can you identify the time connectives in the text? Highlight them. Jawabannya, in the beginning, after I dress up and finally. Itu jawabannya. Kemudian nomor 7, in a costume competition, what are the possible criteria for scoring the constant contestant? Explain your reason. Jawabannya, first, second, and third place price will be awarded in each egg bracket for costume that display the most outstanding quality, accuracy, effort, and presentation. Itu jawabannya nomor 7, silakan kalian salin. Nah itulah jawabannya yang B, kita lanjut lagi ke bagian yang C. Complete the table by finding the time connectives in the text. After finding a connective, write the sentence that follows it. Number 1 has been done for you. Nomor yang bagian C ini, kita diperintahkan untuk mengisi tabel ini. Sebagai contoh di sini, part-nya beginning atau permulaan. Time connectives-nya in the beginning. Sentence in the paragraph-nya. In the beginning, we prepare our costume. Kita akan lanjutkan middle dengan ending. Jawabannya sebagai berikut. Yang middle, time connectives-nya. After I dress up. Sentence in the paragraph-nya. After I dress up, I went around the school with all the students. Kemudian ending-nya. Yaitu the connectives-nya. Finally. Sentence in the paragraph-nya. Finally. After the rain stop, we gather back at the school yard. Itu jawabannya. Silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Semoga jawabannya membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kaum mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.